Intro Ya, Anda masih bersama kami di Lensa Indonesia Siang Pemirsa. Bagi Anda, penggemar K-pop nampaknya harus menelan kekecewaan saat idol group kesayangan Anda terancam tidak akan manggung kembali di tanah air. Ya, sebab dalam RUU Permusikan yang tengah diperdebatkan, terdapat pasal yang mewajibkan seluruh promotor yang mendatangkan musisi luar negeri, wajib mengikut sertakan musisi lokal sebagai pendamping. Mungkin Anda akan merindukan aksi mengemaskan dari empat personil cantik girl band asal Korea, Blackpink. Lihat saja tingkah unik Lisa, Jenny, Rose, dan Jisoo menggunakan bahasa Indonesia saat menyiapkan dan memuji para Blink saat menggelar konser di ASBS di Tangerang, Banten, pertengahan bulan Januari 2019 lalu. Momen langkah yang ditunggu para K-popers seperti ini bisa jadi hanya sebatas mimpi. Bukan tidak mungkin jika rancangan undang-undang permusikan yang saat ini tengah panas diperdebatkan benar-benar disahkan oleh DPR. Dari sejumlah pasal yang memicu kontroversi, terdapat pasal yang mengatur bahwa seluruh promotor musik yang akan menampilkan musisi dari luar negeri wajib mengikut sertakan musisi tanah air sebagai pendamping. Dari pasal 19 inilah yang nampaknya akan menjadi benturan. Sebab sejak pertama kali idol grup asal Korea ini manggung di tanah air tahun 2004, hampir tidak ada boy band ataupun girl band tanah air yang menjadi pendamping. Selain para musisi luar yang ingin tampil maksimal, kualitas boy band maupun girl band tanah air pun masih dipertanyakan. Di sisi lain, anggota DPR sekaligus musisi Anang Hermansyah justru menganggap RUU Permusikan menjadi cara mensejahterakan musisi tanah air. Tujuan kita adalah tidak lain bagaimana mensejahterakan atau memperbaiki tata keluarga industri musik Indonesia pastinya adalah untuk kesejahteraan kita. Pastinya begitu. Tidak ada yang lain. Hingga kini RUU Permusikan masih terus diperdebatkan. Namun apapun hasilnya, kebebasan berekspresi dalam bermusik harus tetap diutamakan demi mensejahterakan musisi tanah air bukan yang merugikan.